Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Pingli Materi kelas 11 ya Materi kelas 11 semester pertama Nah Nanti kakak mau bahas 3 soal ya Jadi macam-macam bentuk soal Untuk program linier Jadi jangan skip videonya Langsung gas aja Nomor 1 Daerah yang diarsir pada gambar Di bawah ini Di samping adalah Himpunan semua XY yang memenuhi adalah Oke disini Kita punya gambar ya Kita punya gambar Ada 2 buah garis Nah dan disini ada Daerah yang diarsir Kita disuruh untuk menentukan Pertidaksamaannya ya adik-adik Nah caranya mudah banget Yang pertama Adik-adik harus bisa memberi nama Untuk setiap garisnya Kita beri nama dulu Nah misalkan ini garis yang pertama Ini garis 1 Terus ini garis yang kedua Jadi jangan lupa untuk diberi nama Ya oke Lanjut sekarang Pada garis yang pertama Untuk titik yang berada di sumbu X Ya ada yang ada di sumbu X Kita beri pasangan Y Dan titik yang ada di sumbu Y Kita beri pasangan X Nah kemudian kita gabungkan Yuk kita gabungkan yuk 30 X Ditambah dengan 15 Y Sama dengan Anggap saja Sama dengan dulu ya Anggap saja sama dengan 30 x 15 30 x 15 itu 450 Nah seperti ini Tinggal kita sederhanakan Misalkan disini Kita bagi 2 Kita bagi 2 sih Kita bagi 15 Sorry Kita bagi 15 bisa Ya Jadi 30 x 15 Dapatnya kan 2 2 X Ditambah dengan Y Sama dengan 450 Kita bagi 15 Dapatnya 30 Nah jadi ini sudah ketemu Persamaannya Tinggal cari Pertidak samaannya Ya Sekarang Pertidak samaannya Lihat daerah yang diarsir Dia berada di kirinya Garis 1 Serat Nah seperti ini Ini kan berada di kirinya kan Artinya Dia nanti ini kurang dari Nah Sep Nah seperti ini Jadi 2 X Plus Y Kurang dari 30 Kita sambil Lihat optionnya Kita cari optionnya 2 X Plus 3 Plus Y Kurang dari 30 Berarti A Bisa Terus 2 X Plus Y Lebih dari 30 Salah ya Jelas ya Terus C D Salah Ini salah E 2 X Plus Y Lebih dari 30 Salah Berarti jawabannya Otomatis sudah Pasti A Jadi seperti itu Ini kebetulan aja Seperti ini ya Oke kita coba lagi Sekarang yang Untuk garis yang kedua Kita coba Garis yang kedua Jadi Yang ada di sumbu X Kita pasangkan dengan Y Yang ada di sumbu Y Kita pasangkan dengan X Tinggal kita gabungkan 15 X Ditambah dengan 20 Y Sama dengan Kita kalikan 15 x 20 Itu dapatnya 300 Ya 300 Ya 300 Seperti ini ya Terus Kita bagi Kita sederhanakan Enaknya kita bagi berapa Kita bagi 5 kan bisa Kita bagi 5 dulu Berarti 15 kita bagi 5 Dapatnya kan 3 3 X Ditambah 4 Y Sama dengan 300 Berarti 5 60 Nah Karena dia berada di bawah Yang di asli itu di bawah garis Artinya Kurang dari Sama dengan Sama kan? Nah cocok Oke Berarti jawabannya Sudah pasti A Jadi kurang lebihnya Seperti itu ya Nanti buat Cara yang lebih detailnya lagi Silahkan scroll ke bawah Cari yang Program ini Cara menentukan Daerah yang di asli Oke Ada kok di video Video ini ya Yuk Next soal berikutnya Nomor 2 Nah Nilai maksimum Fungsi sasaran Z Sama dengan 8 X Ditambah 6 Y Dengan syarat Pertidak samaan ini Ya Adalah Nah Jadi macam-macam Bentuk soalnya Yang pertama Tadi kan Bentuk soal yang pertama Itu diketahui gambar Kita disuruh untuk Menentukan Pertidak samaannya Atau kebalikannya Kita Diketahui Pertidak samaannya Disuruh Menentukan Daerah yang di asli Ya Oke Mungkin di video berikutnya ya Terus Yang kedua ini Kita Diketahui Pertidak samaannya Dan fungsi objektifnya Ini namanya fungsi objektif ya Diketahui fungsi objektifnya Kita disuruh mencari nilai maksimum Sama minimum Nah Saya mau menggunakan Depingnya ya Langsung menggunakan Depingnya Yuk Disini ada 4 X Plus 2 Y Kurang dari 60 Ini langsung Saya sederhanakan ya Langsung Saya sederhanakan saja Saya bagi 2 Itu persamaan yang pertama Berarti 2 X Ditambah Y Kurang dari Sama dengan 30 Kita simpan dulu Ya Kemudian Kita cari titiknya Kita cari titiknya Yuk titik potong sumbu X Berarti Y nya 0 30 dibagi 2 Itu berarti 15 0 Terus Titik potong sumbu Y Berarti X nya 0 0,30 Jadi seperti ini ya Maksudnya gini Titik potong sumbu X Berarti kan 2 X Tambah 0 Sama dengan 30 Berarti 2 X Sama dengan 30 X nya sama dengan 15 Jadi seperti ini Dan ini kan ketemunya 15,0 Paham ya Oke paham lah Intinya kita cari titik potongnya gitu loh Titik potong sumbunya Sekarang yang kedua Yang persamaan Yang kedua Yang kedua Yang kedua 2 X Ditambah 4 Y Kurang dari Sama dengan 48 Kenapa disini Tidak saya sederhanakan Karena disini Sudah sama 2 X 2 X Nah jadi Tidak saya samakan Tidak saya sederhanakan ya Biar sama gitu loh Nanti penghitungannya Biar mudah Oke Terus Kita cari titik potong sumbu X Berarti Y nya 0 48 Dibagi 2 48 bagi 2 Dapatnya 24,0 Titik potong sumbu Y Berarti 48 Dibagi 4 Nah 48 Bagi 4 itu 0,12 Nah seperti ini Nah sekarang Saya punya catatan Ingat Ingat ya Ini kita punya Pertidaksamaan Ada 2 pertidaksamaan Ya Kurang dari Terus yang satunya Kurang dari Berarti Nanti Adik-adik harus pilih Yang kecil Oke yang kedua Kalau disini Lebih dari Semuanya Lebih dari Berarti Adik-adik harus pilih Yang besar Seperti itu ya Karena disini Kurang dari semuanya Berarti kita harus Pilih yang kecil Nah yang kecil Maksudnya gimana Yang kecil itu ini 15,0 Dengan 24,0 Kecil mana Kecil 15 Berarti kita pilih yang ini Ini gak kepake Terus 0,30 Dengan 0,12 Kecil 0,12 Ini yang kita pake Berarti ini salah Jadi seperti itu ya Oke Nanti Jika masih kurang paham Diulang lagi videonya Ya Jangan skip Yang titik ketiga Itu adalah Titik potongnya Langsung kita cari Titik potongnya Kita kurangkan ya Kita kurangkan Berarti 4X 4Y Dikurangi Y Itu berarti 3Y Sama dengan 48 Dikurangi 30 18 Maka Y nya Sama dengan 6 Setelah ketemu Y nya 6 Masukkan ke persamaan 1 Boleh Persamaan 2 Boleh Berarti 2X Ditambah 6 Sama dengan 30 Pindah ruas 2X Sama dengan 24 Maka X nya Sama dengan 12 Jadi Titik yang ketiga Itu adalah 12,6 Ya Kita substitusikan yuk Nah Langkah terakhir Kita masukkan ke Z Z nya itu 8X Ditambah 6Y Ya Titik yang pertama 15,0 Kita masukkan 8 x 15 Berarti berapa disitu 8 x 15 80 Tambah 40 120 120 ya 120 Terus Titik yang kedua 0,12 Berarti 6 x 12 6 x 12 Itu berarti 72 ya Oke kita simpan Titik yang ketiga Yaitu titik potong 12,6 Berarti 8 x 12 Ditambah 6 x 6 8 x 12 Itu berarti 80 Tambah 16 Berarti 96 Ya Tambah 36 Jadi disini 6 x 6 2 Masih nyimpan 1 13 Jadi 132 Itu yang Max Nah Pertanyaannya adalah nilai maksimumnya Berarti 132 Jawabannya A Nah Cara seperti ini Saya menghindari Menggambar ya Adik adik Jadi saya menghindari Menggambar Grafiknya Menggambar diagramnya Di kandisnya situ loh Biasanya kan Yang susah itu menggambarnya kan Nah yuk next Soal berikutnya Nomor 3 Ini soal cerita Nah ini biasanya Adik adik bingung Pesawat penumpang Mempunyai tempat duduk 48 kursi Setiap penumpang Kelas utama Boleh membahas bagasi 60 kg Kelas ekonomi 20 kg Pesawat Hanya dapat Membawa bagasi 1440 kg Harga tiket Kelas utama 150 ribu Kelas ekonomi 100 ribu Murah banget ya Supaya pendapatan Dari penjualan tiket Pada saat Pesawat penuh Mencapai maksimum Jumlah tempat Duduk Kelas utama Harus sebanyak Nah disini Pertanyaannya bukan Maksimum Minimum Bukan Pendapatan maksimum Bukan pendapatan minimum Tapi yang ditanyakan itu adalah Tempat duduknya Banyak tempat duduknya Untuk kelas utama Berarti nanti yang ditanyakan itu Bisa X Bisa Y Tergantung Pemisahan kita Disini yang pertama dulu Yang pertama dulu Ini kelas ekonomi Oke Eh kelas utama Sorry Kelas utama itu berarti X Kelas ekonomi itu berarti Y Nah Seperti itu ya X sama Y Oke yuk Kelas utama itu X Kelas ekonomi itu Y Disini Ada persamaan Nah ini kita gak usah mikir Pertidaksamaan ya Tapi gak apa-apa lah Kita Buat pertidaksamaan gak apa-apa Pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi Nah 48 kursi Berarti 48 kursi itu Ada kelas utama Sama kelas ekonomi Digabungkan Kalau digabungkan Berarti ditambahkan Berarti kan Untuk kursinya Kursi berarti X Ditambah Y Kurang dari Sama dengan 48 Oke Ini pertidaksamaan yang pertama Pertidaksamaan yang kedua Yaitu berhubungan dengan Bagasi Nah Bagasi kelas utama 60 kg Kelas ekonomi 20 kg Kalau ditotalkan Itu ada 1440 Berarti 60 X Ditambah dengan 20 Y Itu Kurang dari Sama dengan 1440 Ya Karena Hanya dapat Nah Hanya dapat Itu artinya Kurang dari Sama dengan Loh ya Kita sederhanakan Terlebih dahulu Kita bagi 20 ya Itu dapatnya 3 X Ditambah Y Kurang dari Sama dengan Berapa ini 72 Oke Ini persamaan Yang pertama Terus ini Persamaan Yang kedua Seperti ini Siap Lanjut Sekarang untuk Fungsi objektifnya Fungsi objektifnya Itu berarti Apa ya Ini Bayar Harga ya Harga Oke Harga Harganya 150 X 150 Untuk Kelas Utama Ditambah dengan 100 ribu Untuk Kelas Ekonomi Nah Tapi Karena Disini Yang ditanyakan Itu adalah X Dan Y Jadi nanti Fungsi objektifnya Ini Kita gak perlu Kita gak perlu Gak apa-apa Biasanya jawabannya Memang ada Di titik potong Langsung saja Adik-adik cari Titik potongnya Langsung saja Ya 3 X Ditambah Y Sama dengan 72 Terus X Ditambah Y Sama dengan 48 Kita kurangkan 2 X Sama dengan Ini 72 Dikurangi 48 Itu berarti Ini 4 Ya Masih 6 6 kurangi 4 2 Maka X Sama dengan 12 Ketemu X Masuk sekarang 12 Ditambah Y Sama dengan 48 Maka Y Sama dengan 36 Oke Berarti Untuk Kelas utama Karena yang ditanyakan Adalah Kelas utama Dia ada 12 Untuk Kelas ekonomi Ada 36 Berarti Jawabannya adalah 12 Seperti itu Ya Oke Semoga Adik-adik semua Memahami Penjelasan Dari Kakak Yang berhubungan Dengan Soal-soal Program Linear Untuk materi Program Linear Ada di Beranda Kakak Silahkan Nanti Di scroll Ke bawah Di situ Sudah ada Materi-materi Tentang Program Linear Tinggal Kakak Buat Pembahasan Soal Oke Untuk Next Video Kakak Pengen Bahas Materi Apa Silahkan Nanti Adik-adik Komen Di kolom Komentar Biar Nanti Kakak Punya Referensi Oh Adik-adik Butuh Apa Buat Yang belum Subscribe Silahkan Subscribe Channel Bingli Buat Yang Pengen Traktir Kopi Bingli Silahkan Traktir Kopi Bingli Linknya Ada Di kolom Deskripsi Oke Tetap Semangat Belajarnya Semoga Sukses Bersama-sama Amin Amin Oke Ketemu Lagi Di video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax